Kita beralih ke informasi lain, Saudara Polda Metro Jaya layangkan surat panggilan kedua kepada SISKA-E untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pembuatan film porno di Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus pembuatan film porno yang diproduksi di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, 11 orang pemeran pria dan wanita telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk selebgram SISKA-E. Setelah mangkir pada panggilan pertama yang dijadwalkan oleh penyidik pada singguh kemarin, penyidik akan jemput paksa SISKA-E apabila mangkir pada panggilan kedua yang dijadwalkan hari Jumat mendatang. Ya itu dipersiakan ya, itu hal tersangka maupun pasokun tersangka silakan untuk mengajukan guna tanpa panggilan dan kita penyidik siap untuk menghadapi. Ketika nanti panggilan kedua tidak memenuhi panggilan penyidik, maka kita akan melakukan dan kita akan mengeluarkan surat kita membawa, terap tersangka, sampai nanti terkait dengan upaya paksa penangkapan yang kita lakukan. Sementara itu, SISKA-E pada 15 Januari kemarin mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembuatan film porno oleh Polda Metro Jaya. Menurut rencana, sidang perdana gugatan pra-peradilan SISKA-E akan digelar pada Senin 22 Januari 2024. Dari laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan nomor 7 dilayangkan atas nama Francisca Chandranovita Sari alias SISKA-E. Didaftarkan pada 15 Januari dengan termohon ke Polda Metro Jaya. Keterangan dalam klarifikasi perkara berbunyi sah atau tidaknya penetapan tersangka. Terima kasih telah menonton!